Salah seorang nonoman di Kabupaten Cianjur bisa ngolah limbah cair tina pabrik tahu jadi energi biogas, anumang paat, pikir keperluan rumah tangga, kawas masak. Lian tinggurangan pencemaran lingkungan, eta biogas limbah tahu te bisa ngirit-ngirit waragat hirup warga sapopoi. Limbah cair anu asalnya tina kacang jepun atau wakadele, horeng bisa diolah makai reaktor kubah beton anu ngasilkan energi biogas anu manfaat. Hasilna bisa nyumbabarkan gas kasa jumlahing warga tan kudungan waragat. Panaratas biogas limbah tahu nembraken, salilah mang puluh-puluh tahun, limbah teta pabrik tahu dipicen ke walungan Citarum, tapi kiwari bisa dimangfaatkan keluarga pikir ngurangan waragat rumah tangga. Lian teta lingkungan sabudera nana bisa lewi sehat, utamana walungan Citarum. Eta prak-prakan ngolah limbah jadi biogas teh ges di Paju Jerosabulantur gestilu pabrik tahu anu di Kokola Kenana. Pertama mengurangi pencemaran lingkungan, khususnya untuk kerusakan sungai Citarum. Yang kedua, adanya proses ipal atau instalasi pengolahan limbah dikelola menjadi biogas. Ada mempatnya untuk masyarakat sekitar. Prak-prakan ngolah na kawilang basajan, limbah cair pabrik tahu dikamalirken karena pipa piken dipermentasi atau dipeyem dina reaktor kubangan beton. Eta kubangan beton teh gunana piken nampung bahan baku energi gas metan, satulina eta gas metan bakal asup ngaliwatan instalasi saluran pipa karena banker panampungan biogas. Tina banker panampungan langsung bisa disalurken di ngaliwatan pipa Letika Saban Imah Anu Nyambung Kanakompor Gas. Tidak beli gas. Biasanya Ibu kalau sebulan itu berapa tabung? Tiga. Tiga tabung per bulan ya? Iya. Kalau dengan ini gimana jadi? Tidak beli. Sangat bermapaan. Bu, tapi gimana, Bu? Apinya memang normal kayak biasa? Atau bisa memenuhi kebutuhan Ibu Masak Sarian? Normal, normal, biasa. Apinya keceng? Iya. Warga nungamangpaatkan eta biogas ngarasa bagja lantaran bisa ngurangan warga dihirup sapopoena. Heri Setiawan, Bandung TV.